Hai jadi seperti itu dan disini SS ya gue udah enggak bisa terima kalau enggak disini gue dapet 3000 gold bar anjay demeku 11% gentian dia yang terakhir enggak ada karena gue disini untuk membuat toro tutorial untuk kalian biar kalian sedikit tahu tentang misi-misi terbarunya enggak misi terbaru sih maksudnya ya maksudnya kalau kalian main biar enggak bego-bego amat gitu nah ya enggak bego-bego amat juga maksudnya yang pokoknya biar kalian ngerti aja gitu nah Halo guys welcome back to my channel balik lagi bersama gue mister di Oh salah Bang Dul sekarang sudah jadi sorry 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 jadi kali ini gue akan ngasih tahu tentang heropark petunjuknya Oke langsung saja disini gue udah kita ditemenin masih sama tapi disini kita ditemenin oleh Manor 14 kayaknya ya Manor 13 jadi disini dia promo ya bionya kalau kalian melihat silakan ini orang tertampan di server levin city jadi dia ini Sultan salah satu Sultan dari server levin city silahkan kalian cat dia kalian minta TB India kalau kalian mau kalian mau dan disini kalian di yakin ya gue yakin enggak gue yakin sih maksudnya bisa gue bilang kalian akan dikasih free outfit dan free furniture kalau kalian bisa dapat cohab sama dia nah jadi silahkan ini kita ganti jadi mapelnya kita ganti ke sandi jr dan kita datangin kenapa mereka pindah pembang ada apa ini pada pindah-pindah lain nggak tuh kita ikutin aja ya mereka pindah lainnya karena gue disini sudah ngambil juga misinya jadi ya ini jadi ya gue cuma ini aja bantuin aja sekalian ngasih kasih tutor ke kalian kalian yang belum pernah ngerasain heropark jadi disini heropark ini lebih susah daripada sebelumnya ya yaitu powerplen ya disini lebih sakit guys sumpah gue itu disini cuma bisa diteb-in sama mereka pakai ksg kaleng seperti gue bintang satu itu kalian cuma bisa diteb-in sama mereka ya yang udah tinggi-tinggi jadi disini yang pertama kalian lakukan adalah lari dari kenyataan seperti yang sering gue lakukan ya jadi kalian jangan sampai kumbang di sini ya jadi kalau bisa kalian larinya itu di pojok-pojokan aja anjir nyangkut nggak tuh nggak ada otak disini ada kumbang yang bisa bunuh kalian guys jadi kalian harus berhati-hati kumbangnya itu sakit banget super super sakit guys Hai jadi gue bilang sekali lagi kalian harus berhati-hati tuh kumbang-kumbangnya kalian harus pintar cari jalan kalau enggak ya wassalam kalian jadi kalian salah satu kalian anjir dipeluk nggak tuh sakit loh guys kalau dipeluk kalian harus bisa keputih sini ya dulu ngambil baru kalian lari ke atas sini buat ngabisin yang sedikitnya jadi kalau keputihnya dulu itu maksudnya apa kalian bisa nyelamatin temen kalian yang knock jadi kalau kalian belum ada keputih situ kalian langsung aja ke sini di sini di di atas sini kalian akan kesusahan kalau temen kalian kenoknya masih di jalan sana mereka responnya masih di ujung sana tuh dari awal lagi kalau kalian udah nyentuh putih ini mereka responnya bakalan di sini juga ya di atas ini kalau nggak salah gue lupa di atas ini apa di depan situ gue lupa kayaknya di atas ini sih kalau nggak salah responnya nah oke di sini kalian jangan lupa ada yang kalian kerjakan yaitu ini repair start kabel karena kita akan naik kereta kencana guys kereta kencana nggak tuh jadi naiknya itu dari sebelah sini ya no unit oke kabel car power up dan disini kalian akan dipertemukan dengan burung-burung bangke jadi kalian akan ketemu lagi sama burung-burung bangke dan disini gue mau pakai sniper aja tuh kalau sniper satu hit tuh satu hit enggak itu sniper gue tuh satu hit enggak enggak sniper gue wah kalau belum enggak bisa satu hit guys tiga hit empat hit kurasa empat kali nembak guys ini ngomong-ngomong kemana ya kurangnya ya kok nggak naik di kabel mountain Oh sudah-sudah sudah jalan guys dan disini kalian gue saranin bawa anu ya toksin ya jadi toksin disini sangat perlu guys dan disini gue sering lag sih biasanya kalau main di sini Hero Park kenapa karena zombinya di sini enggak ada obat enggak ada akhlak jumlahnya itu nggak bisa dihitung guys lebih banyak lagi di sini tuh contohnya kayak gitu tuh untung gue kalau nengok satu peluru aja kalau ke zombie kalau ke burung-burung ya mungkin beberapa kombat eh kombat beberapa demek ya dan disini kalian ingat kalian disuruh cari kotak setelah ini ya cari kotak tapi kalian jangan sampai nyentuh mobil eh belum deh cari kotak belum ya belum kayaknya ya guys lupa gue sorry sorry jadi kalian disini akan disuruhnya lari dulu lari dari kenyataan guys belum cari kotak lari lagi disini gue saranin kalian lari aja pokoknya tapi pintunya kalian tembak dulu ya sebelum itu ya kita tembak tuh pintunya tuh tuh baru kalian lari dari kenyataan kalian harus bisa lari guys itu burung-burung bangke banyak banget anjir gue kena nggak ada otak help 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 oke kalian lari jangan lupa lari larinya dari pinggir guys ya pinggir sini pokoknya jadi gue disini mengutamain air ya mainnya ya karena disini banyak kumbangnya jadi kalian harus berhati-hati sama kumbang kalian juga nggak boleh sentuh mobil ya karena mobil disini bunyi-bunyi guys kalau bunyi agak ribet tuh biasanya dimuntahin nggak gue nggak ada rahang anjah nggak ada otak nah jangan sampai sentuh mobil nih mobilnya bakal bunyi ya bakalan susah nanti jadinya tuh zombie-nya empat ya tuh Aduh gue tuh ngincar ini aja nah itu yang bahaya tuh langsung diambil nggak tuh sama si dia eh sekali pukul gue kenok anjir nggak ada rahang tuh bosnya udah nungguin disana ya jadi sebelum bos ngelawan bos budidaya kan kalian masang ammo dulu di sekitaran biar nggak keteteran nantinya kalian kalau yang punya drone silahkan turunin dronenya kalau mau kalau merasa nggak kuat tapi yang pasti disini ini gue langsung ngambil dong bosnya eh darah gue belum pernah mau ngambil bos sini nggak perlu gue anuin tuh itu yang bahaya guys ini yang bahaya burung-burung terbang ini jadi burung-burung terbang ini cuma bisa kalian kalahin pakai aux atau nggak pakai toxic gue benci gue benci ini gue yang diincarnya nggak ada otak memang dan Bosnya ini chainsaw sendiri nih kalian harus bisa mati nggak tuh gue langsung 0 darah gue 7 langsung kalian harus bisa ngeker di kepala ya karena kalau nggak di kepala kalian nggak bakal ada demetnya guys jadi gue bilang sekali kalian kalau ngeker di kepala ya dan disini gue ditebein dan darahnya sudah segitu dong karena ditebein kepala ya kalau kepala itu dapatnya 12 kalau di selain kepala itu dapatnya cuma satu guys jadi agak susah memang disini disini air gue nggak berfungsi jadi tetap harus pakai ksg kayaknya guys ksg masih masuk 20 ya nggak ada obat sebenarnya memang fatal blownya sandi dr guys jadi kalau kalian lari disini setelah ini kalian lari akan mencari kotak-kotak disini gue bilang kalian harus sediakan toksin jadi toksin disini gue ganti karena disini mulai banyak burung-burung gagak ya Oke kita lari langsung saja ini sebelah kiri kalian ingatin nih hapelin nih pokoknya kalian lari sebelah kiri terus kiri terus nanti kalau sudah mentok baru ke sebelah kanan sedikit ya kiri terus kiri nah kan mentok nih kalian kanan ke kanan-kanan kanan anjir muntahin ya terus ke kiri nah ke kiri tembusnya disini tuh baru nggak ada yang ngambil kuncinya iya kan pintar kan nggak ada yang ngambil kuncinya guys kuncinya enggak kuncinya enggak ada yang ngambil wanjai wanjai enggak ada otak katanya enggak ada otak ya kuncinya enggak ada yang ngambil biasa ya kuncinya enggak ada yang ngambil dong ini harus pakai kunci yang kalian matiin bosnya itu ya jadi kalian main mainnya juga jangan terlihat boleh main tapi jangan terlalu bodoh-bodoh amat nah jadi kalau lawan bos itu jangan lupa ngambil kuncinya ya lari sini pun run loli run Hai loh ngapain dia mukul apa ini pukul nah disini yang gue bilang jangan sentuh mobilnya guys ya ingat jadi disini kalian ada dapat Anu kamu box kalau kalian mau ngambil silahkan ambil kalau gue sih buka open sendiri tapi ya nggak apa-apa buat nunjukin kalian ini ada Amu box gue pakai kita sebelum masuk kita reload dulu ya jadi mobil ini jangan kalian sentuh kalau kalian sentuh mobilnya bakal bunyi guys dan manggil zombie banyak tuh jadi sebisa mungkin jangan nyentuh mobil Hai jangan disentuh mobilnya Hai jadi kita tujuan disini cuma cari kotak Hai nah nih kotak gini Hai anjir mobilnya bunyi nggak tuh itu siapa yang nyentuh Astaga nggak ada obat kalian juga kalau nembak jangan Anu ya jangan ke arah mobil ya mobilnya kalau kena peluru itu bakal manggil zombie jadi ya begitulah yang gue bilang jangan nyentuh mobil di powerplane ataupun di Heropark jangan sekali-sekali juga kalian nembak ke arah mobil karena kalau kena peluru mobilnya bakal bunyi juga guys jadi ya monak mau di sini ada kotak kita di ini disuruh ngumpulin sampai 25 tuh materialnya buat nutup gerbang nanti nih dapet satu di situ ada satu ya ada satu di sini kalian lihat di map ya ada kuning-kuning tuh kalian ambil aja ada burung gagak enggak tuh nah itu burung gagak ada yang bawa flametower flametower tuh juga bisa sih sebenarnya kalau kalian nggak mau repot tuh pakai toxic juga bisa toxic lagi toxin itu juga bisa dan disini kita biasanya partnya kurang lagi kita cari sebelah sini aja ya karena sebelah sini juga banyak kok kotak-kotaknya tuh nih ah dasar nih Tante nih kalian lihat di map tuh bejibun tuh toxin eno kotak karta karunnya setelah lima Hai udah sekarang kita bagi dua bagi dua sini Hai hari enggak kesini Oh ya dia lari kesini Hai jadi satu tb-in satu masang ya jadi satu neb-in satu masang karena zombie-nya bakalan keluar terus tuh dari sebelah sana sekarang yang dari belakang juga muncul kalau lain nggak abisin dulu yang di belakang jadi kita pasang setelah ini kita lawan boss terakhir terus kita disuruh lari Hai oke selesai dan kalau sudah disini kalian tinggal tunggu sebelah sana salah kita ternyata tadi munculin dari mana ya kok gue lupa Oh kita muncul dari situ guys dan kita nutup jalan itu ternyata apa dari sana ya kayaknya dari sana deh yang ditutup itu Hai nah ini ada juga babi hutan yang kayak di Val Forest tapi usahakan kalian menghindari sebisa mungkin tuh babinya sakit guys KSG gue menangis kalau nembak babi sini guys kalian lihat nih tuh Hai dua peluru atau enggak tiga peluru sepertinya itu jadi nggak usah kita lawan lah percuma ngelawan dan disini kita disuruh masang bom anjay ini kenapa toksin gue kagak ganti nih loh kok gue pakai toksin sih tuh babinya ngeri-ngeri tuh eh gue pakai senjata apa ini kok terganti sih jadi disini gue agak ngelag ya pasti kalau disini gue ngelag karena ini banyak burung gagak terus kalau udah kena serum-serum begini lebih dari dua HP gue pasti ngelag tuh jadi agak susah ini siapa mau masang nih sudah mulai ya jadi kita pasang kamu dulu ya sambil ngisi-ngisi darah dulu karena kita kita lawan bos sudah disini dan bosnya itu agak susah nih kita kalau kalian mau tahu cara baknya ya Ayo jadi yang di caker duluan itu siapa nih yang di caker nih yang di caker ini si Anu ya Hai Bang Sandinya ya jadi kita bagi dua guys biasa Oh di sini di sini dua di situ dua anjay jadi satu usahakan buat ngumpan ya gue mati Pak Astaga jadi satu kalian bisa ngumpannya di tangga ya kalian bikin dia di tangga nah kalau dia udah naik itu dia bakalan ngembak guys jadi kalau udah ngembak ya itu kalian enggak bakal kena hit tuh kalau udah ngembak Oke gini enggak kena hit tuh kalian tuh yang yang penting kalian nembakin terus jangan berhenti nembakinnya kalau kalian nembakin berhenti dia bakal turun lagi nanti takutnya jadi kalau kalian mau ini ya begini caranya guys untuk gue udah buka amal kita harus malah di dekatnya biar enggak kena hit dia jadi kalau sudah kayak gini ya enggak enaklah karena enggak perlu susah-susah lawan bosnya ini karena dia juga sering manggil anak tuh biasanya jangan sampai turun guys jangan kasih dia turun pokoknya kalau dia turun agak bahaya ini nanti bakalan ngulang kalau dia turun Oke tewas Nah setelah ini part terakhir kalian harus satu yang ngurus tengah satunya yang tiganya ngelindungin ya mana nih Oh belum diambil guys jadi kalian harus ngambil dulu Nah kalau sudah baru kalian ke sini jadi gue aja gue aja gue aja gue nggak ada demik soalnya Hai jadi kalian boardingnya sebisa mungkin teman kalian jaga kalian dari zombie dan sisanya boarding dan dapatnya SS dong tapi gue udah ngambil ya jadi nggak perlu lagi ngambil dan disini hero park itu kalau enggak salah 3000 gold bar kalian dapat kalau bisa SS kalau yang powerpoint dapatin 2300 guys jadi beda ya dan ketutup oke finish Hai jadi selesai Hai dan itu cara bugnya ya kalau kalian memang mau Hai tahu caranya jadi seperti itu dan disini SS ya gue udah nggak bisa terima kalau enggak di sini gue dapat 3000 gold bar anjay demiku 11% gantian dia yang terakhir enggak ada demik Oke guys mungkin itu aja untuk video kali ini karena gue disini untuk membuat toro tutorial untuk kalian biar kalian sedikit tahu tentang misi-misi terbarunya enggak misi terbaru sih maksudnya ya maksudnya kalau kalian main biar enggak bego-bego amat gitu nah dia enggak bego-bego amat juga maksudnya ya pokoknya biar kalian ngerti aja gitu nah ya mungkin itu aja video dari gue untuk sementara Hai untuk kalian jangan lupa bersyukur jangan lupa bagi untuk kali ini dan siwinex hai hai hai